Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Bidang Dakwah dan Uhuwah, KH Cholil Nafis meminta kepada seluruh pihak termasuk pemuka agama untuk bisa menghormati agama lainnya. Menurutnya, saling menghargai dan menghormati antar sesama umat itu penting agar masyarakat tetap rukun dan bersatu. Saat disinggung, apakah MUI mendorong agar hal ini dibawa kerana hukum, Cholil tak memberikan penjelasan lebih banyak? Cholil hanya mempertanyakan maksud dari pernyataan pendeta Gilbert tersebut. Menurut Cholil, jika memang Gilbert menyatakan dalam ceramahnya adalah serius, maka apa yang disampaikan orang tersebut adalah keliru. Sebagai pemuka agama, kata Cholil, pendeta Gilbert harus mampu menjaga kerukunan antarumat beragama. Mendapati kabar videonya viral dan mendapat respons buruk dari publik termasuk MUI, pendeta Gilbert pun gerak cepat mengunjungi Wakil Presiden ke-10 dan 12 sekaligus Ketua Umum Ketum Dewan Masjid Indonesia di MI Yusuf Kala Jika untuk meminta maaf kepada umat Islam. Di hadapan Jika, pendeta Gilbert tampak menundukkan kepala sambil menjabat tangan. Pendeta Gilbert menyebut pernyatanya soal zakat dan salat, sama sekali tidak bermaksud untuk menghina agama Islam. Apalagi, kata pendeta Gilbert, dirinya pernah tumbuh besar di lingkungan Muslim dan belajar agama Islam sewaktu sekolah dasar. Sehingga, pendeta Gilbert menegaskan, tidak ada niat sedikitpun dirinya untuk sengaja melecehkan ajaran Islam. Selain itu, kata dia, ceramah tersebut konteksnya adalah ibadah interan alias tidak berlaku untuk umum. Dalam pertemuan dirinya dengan pendeta Gilbert, Jika pun mengingatkan untuk saling menghargai satu sama lainnya. Mewakili umat Muslim, pihaknya pun telah memaafkan tindakan yang dilakukan pendeta Gilbert tersebut. Pihaknya pun bersedia menjembatani pendeta Gilbert untuk memberikan klarifikasi atas pernyataannya yang mengundang kritik dari berbagai pihak.